Kementerian Komunikasi dan Informatika mengambil langkah strategis dalam memberantas judi online di Indonesia dengan menggandeng Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta 11 asosiasi dan perhimpunan nasional. Langkah ini diwujudkan melalui penandatanganan fakta integritas dan deklarasi dukungan bersama dalam upaya pemberantasan judi online. Kementerian Komunikasi dan Informatika mengambil langkah strategis dalam memberantas judi online di Indonesia dengan menggandeng Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta 11 asosiasi dan perhimpunan nasional. Langkah ini diwujudkan melalui penandatanganan fakta integritas dan deklarasi dukungan bersama dalam upaya pemberantasan judi online. Menkom Info, Budi Ari Setiadi menyatakan bahwa penandatanganan fakta integritas ini menjadi salah satu terobosan kebijakan penting. Budi Ari optimistis kedua terobosan tersebut dapat mengakselerasi dan meningkatkan efektivitas dalam menutup celah transaksi dan aktivitas yang berkaitan dengan judi online. Optimisme tersebut cukup mendasar mengingat data-data PPATK menunjukkan bahwa terobosan-terobosan selama ini dilakukan oleh Kominfo bersama dengan Bank Indonesia dan OJK, serta PPATK, dengan kementerian dan lembaga lain maupun ekosistem telah membuahkan hasil nyata. Hasil nyata tersebut diantaranya ditunjukkan dengan data PPATK pada bulan Juli 2024, yakni penurunan akses masyarakat pada situs judi online sebesar 50% dan penurunan jumlah deposit masyarakat pada situs judi online mencapai nilai Rp34,49 triliun. Menkom Info menambahkan fakta integritas ini mewajibkan penyelenggaraan sistem elektronik lingkup privat untuk memastikan keamanan informasi serta bertanggung jawab atas operasional sistem elektronik secara andal dan aman. Dari Jakarta, Nata Arman, Kandi Bernadi, Indra Okta, Haidex Shell.